Jago Smes, tinggi dan berhijab. Hmm, megawati banget ya. Ini lho pevoli viral, di mana-mana nama dia diagungkan terus. Gak di dalam negeri, di negeri ginseng pun sosoknya begitu diagungkan. Yop, megawati hangestri Pertiwi, sang pemilik Smes Halilintar yang kini membela tim Red Sparks. Kalau servis dan udah mau Smes, dijamin deh pukulannya kenceng banget, terjun bebas di lapangan lawan. Biarkan sampai kena muka sang lawan lho. Ets, bukan hanya dikenal memiliki Smes keras. Megawati juga dikenal paling beda dari pevoli lainnya, berkat hijabnya tentunya. Jarang lho ada pemain yang membela tim voli Korea mengenakan hijab. Nah, megawati hangestri mengakui toleransi dari rekan-rekannya di Liga Voli Korea Selatan alias Filik dan itu membuatnya terharu. Jadi, ada satu momennya yang membuat pevoli Indonesia ini merasa takjub ketika rekan setimnya tidak mempermasalahkan ia kalau ingin keluar lapangan hanya untuk memperbaiki ikat rambutnya. Terlihat timnya itu bertanya-tanya, mengapa Megawati izin keluar lapangan menuju ruang ganti tapi dipahami betul oleh mereka? Bukan hanya itu, momen yang tak kalah haru ketika sang pelatih malah memberikan hadiah berupa hijab kepada Mega dan tampak jelas dirat wajah Mega senyum bahagia. Tentu saja, momen ini jadi perbincangan netizen tak sedikit dibuat kagum dengan pelatih Red Sparks yang ternyata punya perhatian khusus kepada Mega. Sebagai pevoli pertama Indonesia yang bermain Deofilic Megawati memang cukup banyak diberitakan media lantaran skill yang dimiliki berhasil membawa klub yang dinaungi meroket di musim ini. Saya bangga dan bahagia menjadi muslim pertama di Korea yang berhijab dan bermain di Viliq. Saya mungkin terlihat berbeda di luar karena saya berhijab tapi saya juga seorang pemain bola voli yang juga menyukai Viliq. Syukurnya para pelatih, pemain dan staff semuanya bersikap toleran dan paham mengenakan hijab. Saya tidak boleh memperlihatkan rambut tapi terkadang ada rambut yang terlihat dan rekan-rekan lainnya mengambil inisiatif untuk menutupinya. Wah, betapa indahnya toleransi ya! Sukses terus buat Megatron!